Cair Juli 2024, rejeki nombrok guru serdik dan non-serdik, tunjangan tambahan 1 kali gaji pokok masuk rekening. Ada kabar gembira dari pemerintah yaitu pemberian tunjangan tambahan sebesar 1 kali gaji pokok yang akan cair pada bulan Juli 2024. Informasi ini tentunya merupakan kabar yang mengembirakan dan membangkitkan semangat Bapak Ibu Guru dalam melaksanakan tugas mulia mencerdaskan anak bangsa. Tunjangan tambahan 1 kali gaji pokok Pemberian tambahan tunjangan ini akan diberikan kepada semua guru sertifikasi dan non-sertifikasi yang memenuhi syarat. Ini adalah pertama kalinya tunjangan ini diberikan kepada guru, sehingga merupakan momen bersejarah di tahun 2024. Proses dan sumber pendanaan Tambahan tunjangan ini tidak memerlukan syarat khusus selain usulan dari Badan Keuangan Daerah atau Pengelola Keuangan Daerah. Proses pencairan akan dilakukan setelah Kementerian Keuangan menghimpun data usulan dari pemerintah daerah. Anggaran ini kemudian akan ditransfer ke kas daerah dan selanjutnya ke rekening para guru penerima. Jadwal pencairan Dikabarkan bahwa pencairan tunjangan ini tidak bersamaan dengan gaji bulan Juli, namun dijadwalkan secara berurutan. Prosesnya mencakup penghimpunan data, transfer anggaran oleh Kementerian Keuangan, dan penyaluran ke rekening para guru. Diharapkan pencairan ini dapat dilakukan pada bulan Juli, setelah data dari pemerintah daerah lengkap. Rentang Gaji Pokok Berikut adalah rentang gaji pokok yang akan diterima oleh guru PNS sesuai golongan. Golongan 1, Rp 1.600.000 hingga Rp 2.900.000. Golongan 2, Rp 2.000.000 hingga Rp 3.100.000. Golongan 3, Rp 2.700.000 hingga Rp 4.100.000. Golongan 4, Rp 3.200.000 hingga Rp 6.100.000. Untuk P3K, gaji pokok juga sesuai tanpa ada potongan pajak. Tambahan tunjangan ini diberikan 100% sesuai gaji pokok. Kriteria penerima tunjangan Tambahan tunjangan ini diberikan kepada guru PNS dan P3K yang tidak sedang cuti di luar tanggungan negara atau ditugaskan di luar instansi pemerintah. Ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat Edaran Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor S60PK, PK Februari 2024 tentang penyampaian data jumlah TPG dan TAMSIL dalam rangka pembayaran THR dan gaji ke-13 tahun 2024 untuk guru ASN di daerah. Batas usulan ini adalah 30 Juni 2024, sehingga daerah yang telah mengusulkan paling lambat pada tanggal tersebut dapat segera memproses pencairan tunjangan pada bulan Juli 2024. Pemberian tunjangan tambahan ini diharapkan dapat membantu para guru dalam memenuhi kebutuhan menjelang tahun ajaran baru. Selain itu, pemberian tunjangan ini juga berdampak positif pada perputaran ekonomi daerah. Informasi mengenai pemberian tunjangan tambahan satu kali gaji pokok bagi guru PNS dan P3K, baik yang sertifikasi maupun non-sertifikasi. Semoga kabar ini dapat menambah semangat bapak ibu guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mulia mereka. Selamat bagi bapak ibu guru yang akan menerima tunjangan ini, semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan kesejahteraan. Itulah informasi mengenai pemberian tunjangan tambahan satu kali gaji pokok bagi guru PNS dan P3K, baik yang sertifikasi maupun non-sertifikasi. Semoga kabar ini dapat menambah semangat bapak ibu guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mulia mereka. Selamat bagi bapak ibu guru yang akan menerima tunjangan ini, semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan kesejahteraan. Demikian informasi singkat yang dapat admin sampaikan, semoga bermanfaat buat bapak ibu sekalian, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!